Intro Serah siswa kelas 9 Madrasah Sanawiyah atau MTS di Kabupaten Blitar, Jawa Timur dilaporkan tewas selesai jadi korban penganian teman sekolahnya pada Jumat 25 Agustus siang. Korban berinisial AJH diantar oleh guru dan teman ke IGDRSual Itihad Seringat sekira pukul setengah sebelah siang. Namun korban yang kali itu tidak sadar rupanya sudah dalam keadaan meninggal dunia saat diperiksa oleh tim medis. Pelaku diketahui berinisial MA yang sama-sama duduk di bangku kelas 9 MTS di sekolah yang sama. Belum diketahui secara detail kronologi dari peristiwa yang menewaskan AJH. Penanggung jawab IGDRSual Itihad Seringat, Dr. Dendi Krishna mengatakan, saat melakukan perawatan jenazah, pihaknya menanyakan peristiwa yang dialami korban pada guru dan teman sekolah. Ada dugaan bahwa peristiwa ini dipicu pertengaran antarsiswa. Selanjutnya, pihak rumah sakit berkoordinasi dengan kepolisian untuk tidak lanjut. Kasus pengadaan ini kemudian ditangani oleh Polres Witar Kota. Yalah, kamu menerima pasien seorang anak laki-laki yang kurang lebih berusia 14-15 tahun yang datang diantar oleh guru dan juga siswa dengan keluhan tidak sadar. Lalu dibawa ke rumah sakit kami, kurang lebih sekitar jam 10.30, lalu kita tangani, kita cek pemeriksaan, dan sambil jalan kita lakukan wawancara, wawancara terhadap pengantar, yaitu guru dan juga temannya. Kira-kira seperti apa kejadiannya dan lain-lain seperti itu, kurang lebihnya ialah adanya mungkin ya pertengkaran antara dengan temannya yang kita belum mengetahui pemikiran pastinya karena apa. Lalu kita sampai dengan BPD, saya beserta tim jaga, melakukan pemeriksaan, dan lain-lain yang ternyata sampai BPD sudah tidak ada. Jadi memang sampai BPD, kurang lebih jam 10.30 itu keadaan sudah tidak ada. Lalu kita lakukan perawatan jenazah dan juga kita edukasi terkait guru, dan beberapa waktu kemudian orang tua datang sambil kita lakukan interview atau wawancara dengan keluarga atau rekannya yang diduga kemungkinan mengetahui apa sih kira-kira penyebabnya yang masih kita diduga kemungkinan dari wawancaranya mungkin pertengkaran atau sebagainya. Lalu untuk selebihnya kita koordinasi dengan pihak KOLSEK untuk dibawa ke RSUD, untuk dilakukan pemeriksaan ataupun pencarian tahu sebabnya karena apa. Yang biasa sampaikan kurang lebih seperti itu. Kalau pihak KETI, apakah melakukan semacam isu pemeriksaan untuk bangguan? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!